Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalian yang punya kendala Dimana motor kalian tuh susah Untuk di starter ya Nah jadi penyebabnya itu karena apa Dan solusinya tuh seperti apa Oke ini tuh motor Starter tidak bisa Lampu nyala kemudian Kelakson juga nyala kita coba Untuk starter ya Oke Tekan remnya Tekan togol starter Oke Kita coba lagi Nah tidak mau menyala Gak bisa Coba di kickstarter Di engkol Nah bisa ya Oke sekarang udah nyala Nah jadi kalau udah panas Biasanya kalau kendala seperti ini itu Karena masih pagi Gitu tapi kalau udah Siang hari atau udah Dipake ya Itu gak bakalan seperti ini Jadi harus dipake dulu Gitu kan Nah kalau udah seperti ini Kita melaju-melaju Tapi kalau didiamkan kembali Itu bakalan kayak gini lagi Kayak gitu semuanya Oke Ini padahal lampu nyala Ini padahal lampu nyala Kemudian Kelakson Coba dibunyikan Oke Suara kelakson juga Lemah sekali ya Otomatis untuk Cara mengatasnya Ya itu dengan dua cara ya Kalau untuk Hidupan Hidupan Sebenarnya motor itu ya Itu electric starter Dengan menggunakan Tombol dan menggunakan Kickstarter Atau menggunakan Di engkol Nah jadi penyebab itu Karena apa gan Nah penyebabnya itu Karena Akinya itu Soak Akinya itu Berada di mana sih gan Nah atau Solusi seperti apa Jadi akinya itu Harus dibawa Ke tukang servis Atau Kita harus Cas akinya Jadi Kalau beli yang baru Itu ya Kalau beli yang baru Sekitaran 350 Sampai 250 Ya Dengan budget yang murah Yaitu dengan Budget 10.000 Rupiah saja Dengan cara Bawa akinya itu Ke tukang servis Atau ke Aki Ya tukang aki Nanti Bakalan diisi daya Itu cukup 10.000 saja Untuk prosesnya seperti apa Kalian bisa simak videonya Nah Jadi Langkah baiknya Kalian Bongkar aki nya itu Di rumah Atau Kalian bisa minta Kemamangnya Untuk bongkarkan Di tokonya Itu sendiri Disini bisa temeliat Banyak banget Aki bekas Roda 2 Maupun roda 4 Nah kalian juga Bisa tuker tambah Baik yang baru Ataupun yang bekas Juga Nah kemudian Kita tunggu nih Tunggu sampai 2 jam Kemudian Kita pasangkan kembali Nah Kita cek ya Oke Semuanya Jadi kita udah Cas ya Untuk akinya itu sendiri Harganya itu cukup 10.000 saja Dengan durasi Cas itu 1 jam Sampai 2 jam Dan sudah Dipasangkan kembali Ke sepeda motornya Dan kita coba Untuk nyalakan ya Starternya Oke Tekan tombol Starternya Oke Dan nyala ya Alhamdulillah Nyala ya Jadi buat semuanya Barangkali kalian budgetnya itu Kurang Dengan 10.000 saja Motor Kalian itu bisa Di Starter elektrik Kembali Oke Silahkan Melaju Oke Nah Dah bisa ya Maju Oke Terima kasih telah menonton